BAB 1493 SISTEM PERENCANAAN TERTINGGI Seh asteris T, bocah cilik, datang dan bantu aku. Sial, hentikan, nona, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Butfes dan Duan Giude berteriak satu demi satu. Suke melihat sekeliling, dia tidak khawatir Butfes dan Duan Giude akan berada dalam bahaya. Ini jelas merupakan ilusi yang dengan paksa memeras esensi seorang kultifator. Namun, Suke ingin tahu mengapa Butfes dan Duan Giude terpengaruh olehnya, tetapi dia masih aman dan sehat. Mungkinkah hatiku terlalu murni, sehingga ilusi ini tidak berfungsi? Suke menyentuh dagunya dan berpikir dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, adalah hal yang baik untuk menjadi orang yang murni? Ding! Di bawah mekanisme pertahanan, Tuan Rumah kebal terhadap ilusi untuk beberapa waktu. Periode kekebalan saat ini hanya 10 menit. Tuan Rumah, tolong hancurkan ilusi secepat mungkin. Suke menatap sistem dan menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin. Naif. Lalu bagaimana jika masa imunitas sudah habis? Bagaimana mungkin aku, Suke, takut pada ilusi ini? Tidak peduli berapa banyak wanita yang ada? Seh asteris T, bocah kecil, berapa lama kamu akan menonton? Aku akan segera kehilangan kesucianku. Butfes berteriak lagi. Suke menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Kamu kehilangan kesucianmu saat berada di gunung lima elemen, oke? Itu hanya ilusi, mengapa kamu begitu takut? Omong kosong, ini terlalu nyata, dan bahkan bisa membatasi kekuatanku. Butfes berteriak. Bocah cilik, hal ini sama sekali tidak sederhana. Itu bahkan bisa melukai dua surga sejati dari surga yang merangkul segalanya. Jangan meremehkannya, Duan Giude juga berkata dengan keras. Oke, biarkan aku melihat ilusi apa yang menyebabkan masalah. Suke mengangguk sambil tersenyum dan melihat ke atas gua. Sebelumnya, saat ilusi muncul, terdengar semburan tawa perempuan di dalam gua. Sepertinya itu berasal dari atas gua. Jika tebakannya benar, ilusi ini mungkin dipasang di bagian atas gua. Suara mendesing. Namun, saat Suke mengangkat kepalanya, bayangan hitam tiba-tiba melewatinya. Ekspresi Suke segera berubah, dan dia akan mengeluarkan batang ungu emas Tof Aktingking, tetapi bayangan hitam menghilang dalam sekejap, dan bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat menangkap auranya. Apa yang terjadi? Ada makhluk hidup lain di sini? Suke tertegun. Dia hampir berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada suara lain dari sesuatu yang merobek udara. Bayangan hitam melewati langit lagi. Itu sangat cepat sehingga mata telanjang hanya bisa menangkap jejak bayangannya. Suke mengerutkan kening, dan dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan batang ungu emas Tof Aktingking dari selangkangannya, siap untuk menyerang kapan saja. Jika bayangan hitam muncul lagi, dia yakin bisa mencegatnya. Di belakangmu? Pada saat ini, sebuah pengingat terdengar. Itu bukan bootface atau duan jiude, tapi suara wanita yang tidak dikenal. Suke dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Tidak ada sama sekali. F asteris ceka, aku telah ditipu. Suke tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berbalik lagi, dan tongkat ungu emas Tof Aktingking di tangannya menyapu di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Dengan suara teredam, tongkat ungu emas Tof Aktingking menabrak sesuatu dan menerbangkannya. Suke juga merasakan kejutan di antara ibu jari dan telunjuknya. Dia juga melihat bayangan hitam dari sudut matanya, tapi dia tidak merasakan aura apapun selama keseluruhan proses. Ini hanya bisa berarti dua hal. Entah ini ilusi, atau pihak lain bukanlah makhluk hidup. Hei, wanita itu menghilang. Aku juga baik-baik saja di sini. Hampir bersamaan, Butfes dan Duan Giude bangkit dari tanah pada saat bersamaan, wajah mereka penuh kejutan. Hati-hati, hal ini tidak biasa. Suke mengingatkan mereka dengan suara rendah, matanya masih menatap langit dengan waspada. Karena sistem sudah mengingatkannya, dia kebal terhadap ilusi di bawah mekanisme pertahanan. Maka bayangan hitam tadi jelas bukan ilusi. Tapi bayangan hitam muncul di depannya satu demi satu, berkedip tanpa meninggalkan fluktuasi aura atau soul sense. Bahkan Celestial Prime atau Celestial Emperor tidak bisa melakukan ini. Jadi Suke pada dasarnya bisa menilai bahwa bayangan hitam itu seharusnya bukan makhluk hidup. Mungkinkah, artefak surgawi dengan roh artefak, atau bahkan artefak ilahi, Suke menebak dalam hatinya, sedikit bersemangat. Tampaknya situasi ini hanya dapat dijelaskan oleh roh artefak dari artefak surgawi atau artefak ilahi. Butfes, Duan Giude, cepat dan siapkan beberapa trap and kill Arais. Jika berani muncul, jatuhkan dalam satu gelombang. Kata Suke. Kamu tidak perlu mengatakan itu, aku sudah melakukannya. Butfes mencibir. Hei, beraninya dia menipuku, aku pasti akan membuatnya menderita. Duan Giude juga berkata dengan wajah penuh sarkasme. Keinginan kedua orang bodoh itu untuk membalas dendam telah meningkat pesat. Namun, sejak mereka mulai mengatur trap and kill Arais hingga akhir dari semua trap and kill Arais, bayangan hitam tidak pernah muncul lagi. Gua itu sangat sunyi. Dua orang yang kelelahan di tanah telah memejamkan mata dan benar-benar kehabisan nafas. Kali ini, sepertinya kedua orang itu benar-benar mati. Sete, mungkinkah itu kabur? Kenapa belum muncul? Butfes sedikit tidak sabar. Seharusnya tidak, tempat ini hanya sebesar ini. Kemana larinya? Duan Giude sedikit curiga. Tampaknya tongkatku tadi mungkin telah melukainya atau menakutinya. Lagi pula, sekarang dia tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa bersembunyi di tempat lain. Kata Suke dengan suara rendah. Matanya perlahan bergerak ke bawah dan melihat puluhan peti mati di kedalaman gua. Apakah itu di sana? Butfes dan Duan Giude segera muncul dan melihat ke dalam gua. Suara mendesing. Seperti yang diharapkan, bayangan hitam muncul lagi, melintas di kedalaman gua. Kejar, Suke membuat keputusan cepat dan langsung bergerak maju untuk membunuhnya. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika bayangan hitam tiba-tiba keluar dari gua dan berubah menjadi kain hitam besar, menghalangi pintu masuk ke kedalaman gua. Berhenti, suara wanita yang jelas datang dari kain hitam. Seh asteris T. Seh asteris T. Seh asteris T. Kain bergerak. Butfes dan Duan Giude berseru bersamaan. Hei, ini benar-benar roh artefak? Suke dengan cepat melihat sekilas penampilan kain hitam ini. Dia akhirnya bisa memastikan bahwa tebakannya benar. Seh asteris T, dewa ini baru saja hampir dinajiskan oleh kain hitam? Kain hitam mesum ini bahkan tidak melepaskan kesucianku? Butfes dan Duan Giude penuh amarah. Diam, semut rendahan, beraninya kamu masuk tanpa izin ke area terlarang. Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk membuatmu jatuh ke dalam ilusi, wanita berbaju hitam itu memarahi mereka. Terjatuh ke dalam ilusi? Ha, 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 aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kedua orang ini telah diperas hingga kering. Oh, sepertinya mereka sudah mati karena kelelahan. Suke mencibir. Apakah dua orang dari Akademi Istana Langit meninggal atau tidak tidak ada hubungannya dengan dia, tapi kain hitam ini baru saja menyerang mereka. Jika dia tidak cerdas, dia takut dia akan terbunuh oleh serangan diam-diam. Karena itu, dia masih harus menyelesaikan skor ini. Selain itu, dia belum mendapatkan hadiah sistem. Jika dia tidak masuk dan membangunkan beberapa raja surgawi yang kuat, bukankah dia harus kembali dengan tangan kosong? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku bukan orang yang menyedot esensi mereka. Aku hanya membuat ilusi, jawab wanita berpakaian hitam itu dengan marah. Bukan kamu, lalu siapa yang menghisap mereka? Suke tidak bisa menahan keterkejutannya. Tetapi pada saat ini, Bootface dan Duan Giude memandang Suke dengan ekspresi tercengang. Nak, kamu bicara dengan siapa? Bootface bertanya dengan heran. Sehte, dia melihat kain hitam itu dan berbicara pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia jatuh ke dalam ilusi? Duan Giude tampak ngeri. Suke juga tercengang. Apa yang terjadi? Aku sedang berbicara dengan kain hitam ini. Tidak bisakah kamu mendengarnya berbicara? Mungkin ada roh artefak di dalamnya. Apa-apaan ini? Apakah kamu berbicara dengan sepotong kain? Bootface menatap. Itu pasti ilusi, kata Duan Giude dengan pasti. Ini bukan ilusi. Bisakah kamu benar-benar tidak mendengarnya berbicara? Suke sedikit terkejut. Dia sangat yakin bahwa kain hitam ini benar-benar berbicara, dan itu bukanlah pesan tanpa suara atau ilusi. Bagaimana mungkin Bootface dan Duan Giude tidak mendengarnya? Sialan. Nak, kamu pasti kesurupan. Rupan, Duan Giude menatap Suke dengan mata terbelalang. Memiliki pantatku, dewa ini dapat menjamin dengan kepalaku bahwa dia pasti berada di bawah ilusi. Bootface bersumpah dan sangat yakin. Baru saja, mereka berdua mengalami ilusi, dan hanya Suke yang baik-baik saja. Sekarang, giliran Suke berada di bawah ilusi, yang tidak mengejutkan. Tetapi masalahnya adalah Suke memiliki mekanisme pertahanan sistem, yang dapat membuatnya kebal terhadap ilusi untuk jangka waktu tertentu. Jadi, pada saat ini, dia sangat yakin bahwa masa kekebalan belum berakhir, dan sama sekali tidak mungkin dia berada di bawah ilusi. Dia masih bisa mempercayai kata-kata sistem tanpa syarat. Jadi, apa yang terjadi? Suke mengerutkan kening dan langsung memanggil sistem. Sambil berpikir, dia berkata, Sistem, periksa asal-muasal kain hitam ini? Ding! Setelah pengujian, item ini adalah kain kafan, yang telah menyerap nafas terakhir dari beberapa pusat kekuatan selesial prime sebelum mereka memalsukan kematian mereka, dan telah memperoleh jejak kesadaran spiritual. Sistem segera merespons. Kesadaran spiritual yang diturunkan, bukankah itu roh artefak? Mengapa hanya aku yang bisa mendengarnya berbicara? Suke sedikit bingung sejenak. Ding! Karena level kain kafan tidak cukup tinggi, ia tidak dapat menahan pertumbuhan kesadaran spiritual ini menjadi roh artefak. Namun, di bawah pengaruh berbagai lingkungan, kesadaran spiritual dalam kain kafan telah bermutasi dan menjadi eksistensi yang mirip dengan roh artefak, tapi jauh lebih rendah dari roh artefak. Itu bahkan lebih dekat dengan hantu yang dijelaskan oleh manusia. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa mendengar suaranya? Sistem langsung memberikan penjelasan rincin. Suke sedikit terkejut. Jadi, aku milik segelintir orang? Apakah karena hatiku yang murni dan penampilanku yang tampan? Ding! Mereka yang kecerdasannya lebih tinggi dari orang biasa dapat merasakan jenis suara ini. Sistem menjawab dengan ringan. Hahaha! Suke langsung tertawa terbahak-bahak. Kecerdasan lebih tinggi dari orang biasa? Haha! Itu masuk akal. Dengan kecerdasan Bootface dan Duan Giude, memang wajar jika mereka tidak bisa mendengar suara kain hitam ini. Nah, kenapa kamu tiba-tiba tertawa lagi? Bootface bingung dengan tawa Suke. Sudah berakhir, ilusi ini cukup kuat, ekspresi Duan Giude menjadi serius. Tidak, 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 ini bukan ilusi. Ini ujian kecerdasan. Hanya orang dengan kecerdasan luar biasa yang bisa mendengar suara kain hitam ini. Suke memandang Bootface dan Duan Giude sambil tersenyum, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Bootface juga mengeluarkan senyum dingin dan memandang Duan Giude dengan jijik. Duan Giude tertegun. Dia bisa mengerti mengapa Suke menatapnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan Bootface? F asteris ceka, Bootface, berhentilah berpura-pura. Bisakah kamu mendengar suara black clock? Duan Giude mengutuk. Omong kosong, bagaimana kamu tahu bahwa dewa ini tidak bisa mendengarnya? Dewa ini tidak mau mengatakannya, kata Bootface dengan bangga. F asteris ceka, kamu sedikit. Baiklah, baiklah, berhentilah bermain-main. Ayo singkirkan kain hitam ini dulu, lalu kita akan mulai bisnis. Suke melihat bahwa mereka berdua akan bertengkar lagi, jadi dia segera menyela kata-kata Duan Giude. Pada saat yang sama, nyala api keluar dari telapak tangannya. Matanya terkunci pada kain hitam dan dia berkata dengan senyum tipis, aku akan memberimu tiga nafas. Minggir, atau aku akan membakarmu? Tidak, kamu orang-orang licik, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyakiti tuanku. Suara perempuan dalam kain hitam berteriak keras. Suke mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berhentilah berpura-pura kamu licik. Ketika kamu baru saja menipuku, aku tidak melihat kamu begitu polos. Kamu mengandalkan sepotong kain kafan yang rusak untuk tumbuh sampai titik ini, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya tidak menyerap esensi dari dua orang ini? Petik 2 petik 2, kain hitam itu langsung terdiam, seolah-olah warna aslinya telah diungkapkan oleh Suke, dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Cepat pergi! Faktanya, kamu membunuh orang-orang ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu membangunkan orang-orang kuat di dalam dan segera pergi. Kamu tidak perlu menghentikanku di sini? Kata Suke sambil tersenyum. Sejujurnya, dia terlalu malas untuk berurusan dengan kain hitam ini. Dia hanya ingin membangunkan beberapa raja surgawi, mendapatkan hadiah sistem, dan segera kabur. Namun, begitu suaranya jatuh, kain kafan hitam itu tiba-tiba memancarkan aura pembunuh, dan dengan deru, ia langsung kabur. Eh, Suke mengerutkan kening, kain hitam itu benar-benar telah pergi, tapi aura pembunuh itu jelas tidak benar. Aduh! Hampir di saat yang bersamaan, Butfes berteriak kaget dan tiba-tiba terbang dari tempatnya. F asteris CK, kain hitam ini telah bergerak. D asteris Man, dia menghisap darahku. Butfes meraung dengan suara serang. Mata Suke menyapu dan melihat bahwa leher Butfes benar-benar terbungkus oleh kain kafan hitam, dan dia langsung melayang di udara. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, wajah Suke tiba-tiba menjadi hitam, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Oh, kekuatan kecilmu tidak cukup di depanku. Apakah kamu pikir aku hanya tahu ilusi? Karena ilusi tidak berguna melawanmu, maka jangan salahkan aku karena melakukan tindakan kejam. Suara wanita berbaju hitam kain mengeluarkan tawa melengking yang dipenuhi dengan kedengkian. Suke hanya bisa mengangkat bahu. Indera jiwa dalam kain hitam berasal dari nafas Celestial Prime itu, dan kurang lebih mewarisi sisi gelap dari Celestial Prime itu. Tapi Suke tidak tega memberantas kejahatan, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan kain hitam ini. Tapi sekarang, kain hitam ini ingin melakukan sesuatu pada mereka, jadi dia tidak tahan. Sistem, aktifkan mekanisme balas dendam untuk kudan kaitkan kain kafan yang rusak ini. Suke memanggil sistem dan berkata, Hal yang paling merepotkan tentang kain hitam ini adalah sulit dipahami. Kecepatannya terlalu cepat, dan tidak bisa dilacak dengan kekuatan jiwa. Tetapi di bawah mekanisme balas dendam sistem, logam-logam itu memiliki kemampuan untuk melacak. Sebelumnya, itu bisa mengaitkan artefak surgawi Lee Suan Ki. Sekarang, secara alami mudah untuk mengaitkan kain kafan yang rusak ini. Ding! Karena level target terlalu rendah, tidak disarankan untuk menggunakan mekanisme balas dendam. Tuan rumah dapat menggunakan fungsi penjarahan paksa. Menurut level target, hanya 100 acting top points yang akan dikonsumsi. Bunyi beep sistem terdengar. Suke tercengang dan bertanya, Jika saya menggunakan mekanisme balas dendam, berapa lama seluruh proses diharapkan berlangsung? Ding! Setidaknya 11 detik. Kalau begitu lupakan saja, aku akan langsung menjarahnya. Suke menggelengkan kepalanya. Mekanisme balas dendam menghabiskan 10 acting top points per detik, jadi itu akan menghabiskan 110 acting top points dalam 11 detik, yang merupakan 10 acting top points lebih banyak daripada penjarahan paksa. Itu tidak bisa disiasiakan. Ledakan! Hampir pada saat yang sama, gaya tarik tak terlihat menyembur keluar dari tubuh Suke, dan dia langsung bergerak maju. Fungsi penjarahan paksa adalah fungsi yang sudah ada di sistem sejak lama, tetapi fungsi ini tidak terlalu berguna. Itu hanya bisa menjarah beberapa hal tingkat rendah. Misalnya, air suci hidup telah diambil kembali secara paksa oleh fungsi ini. Sekarang, dia telah menemukan kain kafan hitam ini. Meski sedikit merepotkan, itu juga karena levelnya terlalu rendah, jadi fungsi ini berperan. Ah, apa ini? Hentikan, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Hentikan dengan cepat. Setelah kekuatan sistem muncul, kain hitam itu langsung menjerit. Suke menyilangkan tangan di depan dadanya, wajahnya acuh tak acuh. Orang suci bertindak tangguh ini tidak bergerak, Atau begitu saya bergerak, Anda ingin saya berhenti? Itu tidak mungkin. Mendesis. Ada suara renyah di udara. Kekuatan sistem secara paksa menarik kain hitam itu dan langsung mencabik-cabiknya. Ah, suara wanita berbaju hitam mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga. Saat berikutnya, terdengar suara deru, dan seluruh kain hitam itu langsung tersapu. Suke mengangkat tangannya dan melambai. Kain hitam segera dibawa ke ruang penyimpanan sistem dan ditekan. Bootface akhirnya dibebaskan. Dia jatuh dari udara dan wajahnya penuh amarah. Aduh, biarkan kain itu keluar. Dewa ini akan membunuhnya. Bunuh pantatmu. Jika kamu sedikit lebih kuat, hanya lambayan kaki anjingmu saja yang akan menghancurkannya. Suke menatap Bootface dengan pandangan menghina. Tubuh fisik orang bodoh ini jelas sangat kuat, tetapi dia sangat takut dengan sepotong kain kafan sehingga dia tidak berani melawan. Kalau tidak, dia tidak akan menyanyiakan 100 acting top points. Ding! Sistem telah mendeteksi adanya pengetahuan spiritual dalam kain kafan ini. Setelah didaur ulang ke sistem, tuan rumah akan memperoleh kemampuan khusus. Apakah Anda ingin mendaur ulangnya? Tiba-tiba, bunyi bip sistem terdengar di benak Suke. Suke tiba-tiba tertegun. Kemampuan khusus? Apa-apaan? Saya seorang kultifator abadi yang bermartabat. Mengapa saya membutuhkan kemampuan khusus? Reaksi pertama Suke adalah wajah penuh tanda tanya. Dia hampir ingin bertanya pada sistem apakah itu terbelakang. Tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba bereaksi. Kemampuan khusus? Penglihatan sinar X? Kemampuan membaca pikiran? F asteris ceka, saya dapat memiliki ini. Yah, cepat daur ulang dan beri aku kemampuan khusus. Aku ingin penglihatan sinar X. Suke segera berteriak ke sistem dengan penuh semangat. Meskipun pembudidaya abadi dapat menggunakan jiwa ilahi mereka untuk melihat segalanya dan bahkan melihat kekuatan inti surgawi mengalir di meridian tubuh musuh. Namun, ini adalah kemampuan yang bahkan lebih sinar X daripada penglihatan sinar X. Tidak ada penglihatan sinar X sama sekali yang bisa membuat darah seseorang mendidih. Orang-orang hanya ingin melihat penampilan telanjang, tetapi jiwa ilahi dapat melihat tulang dan meridian secara langsung. Keduanya sama sekali bukan hal yang sama? Ding! Berhasil mendaur ulang kain kafan yang bermutasi. Memperoleh seribu poin esens pemurnian senjata dan kemampuan khusus. Bunyi bip sistem terdengar, dan pada saat yang sama, pengenalan kemampuan khusus muncul di antarmuka. Kemampuan khusus membaca pakaian, kemampuan yang diperoleh dari pengurayan kain kafan yang bermutasi. Selama tuan rumah mengenakan pakaian apapun, tuan rumah dapat berkomunikasi dengan pakaian tersebut dan mendapatkan rahasia pemilik pakaian tersebut, catatan, semakin pas pakaiannya, semakin banyak rahasia yang diketahui tuan rumah. Apa? Setelah membaca pengenalan kemampuan khusus ini, Suke langsung berdiri di tempat yang sama dengan wajah tercengang, bingung. Membaca pakaian? Saya harus memakai pakaian orang lain untuk berkomunikasi dengan pakaian? F asteris ceka, kemampuan spesial ini gila. Saya memakai pakaian orang lain dan saya harus berbicara dengan pakaian itu, dan saya harus memilih beberapa pakaian yang pas. Apakah saya tidak menginginkan wajah saya? Sistem, apakah kamu mempermainkanku? Apa gunanya kemampuan khusus yang rusak ini? Jika aku ingin mengetahui rahasia orang lain, aku bisa langsung menyiksa mereka. Jika tidak berhasil, aku bisa mengekstraksi jiwa mereka secara paksa. Tidak peduli apa, ini lebih baik dari kemampuan khusus ini. Suke segera memanggil sistem dan mencari sistem untuk menyelesaikan akun. Mengkonsumsi kain kafan yang rusak dengan imbalan kemampuan khusus yang tidak berguna, dia selalu merasa itu adalah kerugian. Ding! Barang apapun yang sudah didaur ulang, tidak bisa dikembalikan. Sistem merespons dengan acuh tak acuh. Mulut Suke tiba-tiba berkedut dan dia menggelengkan kepalanya. Lupakan, perilaku sistem semacam ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu atau dua hari. Terlebih lagi, kain kafan itu tidak berguna. Menukarnya dengan kekuatan super yang sama tidak bergunanya tidak akan membuat perbedaan. Namun, berbicara tentang rahasia. Suke mengalihkan pandangannya ke bootfest. Dia telah mengenal bootfest selama bertahun-tahun, tetapi asal-lusulnya selalu misterius. Meskipun telah dikatakan berkali-kali bahwa itu adalah keturunan naga iblis kuno, itu tidak pernah terbukti. Yang terpenting, benda ini tiba-tiba akan memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya berkali-kali. Jika dia bisa mendapatkan pakaian dalamnya, dia mungkin bisa mempelajari beberapa rahasia sebenarnya. Tapi masalahnya adalah, dari mana orang bodoh ini mendapatkan pakaian dalamnya? Suke memandang pantat telanjang bootfest dan berpikir keras. F asteris ceka, nak, mengapa kamu melihat tubuh bagian bawah dewa ini? Bootfest tiba-tiba menjadi waspada. Tidak apa-apa, jika kamu kehilangan rambut lain kali, ingatlah untuk mengumpulkannya. Aku bisa membuatkan armor artefak peri untukmu? Jawab Suke dengan acuh tak acuh. Meski bootfest tidak memiliki pakaian dalam, bulu anjing di tubuhnya bisa digunakan untuk membuat pakaian. Nanti, dia akan menemukan kesempatan untuk mencukur rambut bootfest dan membuat pakaian untuk dipakai. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar bisa mempelajari banyak rahasia. Apakah kamu serius? Rambut dewa ini juga bisa dibuat menjadi artefak peri? Benar saja, tubuh dewa ini penuh dengan harta. Tapi sekarang dewa ini ingin tahu tempat seperti apa ini? Setelah bootfest pamer sebentar, dia mulai tidak menyukai tempat ini lagi. Seluruh gua itu tidak terlalu luas. Terlepas dari area pintu masuk kecil tempat mereka berada, hanya ada altar berisi peti mati di kedalaman gua. Kuncinya adalah bahwa mereka yang terbaring di peti mati itu semuanya adalah Celestial Kings dan Celestial Prime yang kuat, jadi bootfest dan Duan Giude tidak berani bertindak gegabuh untuk sementara waktu. Ketika Duan Giude melihat bahwa mata suke tertuju pada peti mati itu, dia segera berkata, bahkan pencuri pun punya prinsip sendiri. Kami tidak akan menyentuh peti mati ini. Ini bukan karena pencuri memiliki prinsip mereka sendiri, tetapi karena mereka merasa bahwa mereka tidak mampu menyinggung Raja Surgawi dan Prime Surgawi itu. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyentuh mereka. Apa yang membuatmu sangat gugup? Kalian menyiapkan beberapa trap and kill arise di sini terlebih dahulu. Aku akan masuk dan melihat sendiri. Aku akan datang segera keluar. Suke melambaikan tangannya dan langsung pergi ke altar. Apapun yang terjadi, dia harus membangunkan Raja Surgawi hari ini sebelum pergi. Kalau tidak, hadiah menggoda yang diberikan oleh sistem akan benar-benar sia-sia. Suara mendesing. Dengan suara menusuk, Suke mendarat dengan ringan di atas altar dan berdiri di tengah peti mati. Kedatangannya tidak menimbulkan pergerakan apapun. Semua peti mati sepi seperti sebelumnya, dan sekitarnya juga sepi. Hanya Butfes dan Duan Jiude yang berdiri di luar dan mengawasinya. Hei, bangunkan dulu, dapatkan hadiahnya, lalu lari. Sudut mulut Suke sedikit melengkung, dan matanya tertuju pada peti mati di sampingnya. Dari persepsi jiwa ilahi, tidak sulit untuk menentukan bahwa orang di dalam peti mati ini adalah Raja Surgawi. Pihak lain telah jatuh ke dalam keadaan mati suri, dan napasnya hampir terputus, tetapi wilayahnya tidak melemah sedikitpun. Bang! Tanpa ragu-ragu, Suke segera melakukan seni sulap, yang menembus batasan di luar peti mati, dan langsung memecahkan peti mati yang terbuat dari batu gyok. Peti mati yang terbuat dari perunggu juga terungkap dari peti mati. Namun, gerakan kecil ini tetap tidak menyebabkan pembangkit tenaga listrik untuk bangun. Bahkan peti mati perunggu yang dipukul oleh Suke sangat tenang. F asteris ceka, aku punya firasat buruk tentang ini. Mungkinkah hal yang paling sulit untuk membangunkan orang di dalam adalah bangun? Suke mengerutkan kening dan buru-buru memanggil sistem untuk bertanya. Sistem menjawab dengan percaya diri, Ding! Tuan rumah, jangan khawatir, kesulitan membangunkan pihak lain tidak tinggi. Saat peti mati dibuka, pihak lain pasti akan bangun. Yah, meskipun aku tidak yakin masalah apa yang kamu, Sistem pencatut, inginkan, aku masih menginginkan gelombang hadiah ini. Suke tersenyum acuh tak acuh. Telapak tangannya sekali lagi memadatkan kekuatan inti surgawi, dan dia menamparkan peti mati perunggu. Bang! Dengan suara teredam, peti mati perunggu itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian seluruh tutup peti mati itu terbang. Benar saja, kali ini sistem tidak berbohong. Sangat tidak sulit untuk membangunkan pihak lain. Telapak tangan Suke langsung membuka peti mati perunggu. Pada saat yang sama, dia juga melihat orang yang terbaring di peti mati perunggu. Dia mengenakan gaun panjang putih tanpa cacat, dan di kepalanya ada makota bulu yang tampak terkondensasi dari es, berkilau dan gemerlap. Itu sebenarnya seorang wanita. Lebih penting lagi, fitur wajah wanita itu samar-samar familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. F asteris CK, Suanyuan Wanrong? Tidak, ini bukan dia. Suke awalnya terkejut, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Meskipun wanita yang terbaring di peti mati perunggu itu sedikit mirip dengan Suanyuan Wanrong, perasaan keseluruhan, termasuk wajahnya, masih agak berbeda dari Suanyuan Wanrong. Jika dia menebak dengan benar, wanita ini harus menjadi keturunan yang memiliki hubungan darah dengan Suanyuan Wanrong. Masih tidak benar. Suanyuan Wanrong sepertinya mengatakan bahwa dia selalu sendirian. Lalu, siapa wanita di peti mati itu? Wajah Suke sedikit membeku, dan dia berpikir keras. Terima kasih telah menonton!